Gue bener-bener mau bikin GTD top 10 terbaru, terutama segmen yang paling kompetitif di pasar Indonesia, 24 inch, 75Hz. Masalahnya, gue mesti ulang semua pengetesan yang gue punya untuk dapetin data yang lengkap. Selama ini gue syuting, gue selalu konekin kamera gue ke second monitor untuk ngeliatnya lebih jelas. Masalahnya, gue selalu pake adapter yang kayak gini nih, yang seringkali rusak, karena keberatan gue pake HDMI-nya, makanya Lindy kirimin kita HDMI Slim-nya, yang udah ringan dan fleksibel, jadi mau kameranya gerak kemanapun, tetap aman port kameranya. Karena kalau kamera lu portnya udah rusak, bener ini gimana ya? Goodbye ya? Pastiin lu cek Lindy di deskripsi gue. Kita mulai di hari ini, ThinkVision S24E20, monitor terbaru dari ThinkVision model tahun 2021. Harusnya model baru gini, panelnya bagus ya, kita liat aja nanti. Untuk speknya tuh entry level banget, 24 inch, VA panel flat, dan Full HD resolution. Kaki dan stand-nya full besi yang dilapisin plastik lagi di luarnya, ngebuat monitor ini overall cukup berat, di hampir 4 kilo. Tentunya kualitas ini jauh lebih baik dibanding yang dikasih banyak monitor di kelas yang sama. Contoh aja Philips 241 V8 yang stand-nya tuh full plastik. Jadi ya udah beda kelas ya. Di kakinya ada sedikit coakan untuk cable management, dan di stand-nya dikasih tempat untuk taruh smartphone. Fitur yang cukup nice. Dan dari bodi belakangnya kalian bisa langsung tau, dia cuma kasih kita tilt doang. Yang sayangnya monitor ini dikasih engsel yang agak seret sama Lenovo. Gak terlalu enak untuk dimainin. Dan karena ini ThinkVision, sebuah brand kelas komersialnya Lenovo, ya desain bagian belakangnya sih agak kaku ya. Gak terlalu enak untuk dipandang. Bagusnya pembawaan panas dibuka lebar sama dia, udah ngadep ke atas, dan di sebelah port juga ada tempat buat keluar panas. Jadi udah optimal pembuangannya. Portnya udah ngadep ke bawah, jadi enak pas kita pakein bracket di monitor yang VESA-nya 100x100. Lenovo cuma klaim monitor ini 72% NTSC. Ya, data kayak gitu gak tunjukin apa-apa. Pas kita tes kualitasnya, ya lumayan hasil. Udah 100% XRGB, dengan P3 cukup tinggi untuk monitor entry level di 79%. Jadi REC 2020-nya udah sampai 57%. Secara gamut ya, ThinkVision ini cukup oke lah ya. Sedikit kalah dari Samsung S24 R350 di kelas yang sama. Sayang ya, panelnya gak ditreatment dengan baik sama Lenovo, karena CCTV sampai 7200, dan Delta E di angka 10. Dan ThinkVision ini jelas kalah dari Samsung yang jauh lebih rapi. Akurasi warna di Color Space SRGB ternyata cukup rapi. Karena kalian bisa lihat Delta E2000-nya udah di angka 2, walaupun ya di Delta EITP tetep di angka 7. Di palet P3 tentunya gak bisa terlalu gimana diharapin, karena coverage P3-nya gak sampai 90%, ya angkanya sampai 15, gitu. Kalau kita bandingin sama yang lain, akurasi sRGB-nya ya ThinkVision ini adalah yang terbaik dari semua monitor 1080p yang udah kita tes selama ini. Wow banget! Kalau lo butuh edit foto atau video di Color Space SRGB, ya ThinkVision ini salah satu pilihan yang terbaik. Tapi di Color Space P3 justru kebalikan, yang gak terlalu bisa diandelin di monitor ini, karena hasilnya juga gak bagus-bagus banget untuk monitor entry level. ThinkVision sediain kita preset sRGB di monitornya, yang pas gue tes hasilnya sama aja, kayak preset bawaan default public. Ya settingan itu pajangan doang lah, gak usah dipeduliin. Itu biasa terjadi sih untuk monitor entry level, karena public gak mau terlalu pusing, ngeluarin biaya untuk kalibrasi ya. Yang penting mereka bisa kejar semurah-murahnya. Itu biasa terjadi. Gue coba kalibrasi pakai Kalman, dan kalian bisa rubah settingan monitornya ke sini. Target kita ke 200 nits. Hasilnya akurasi putihnya gak terlalu bisa dimenerin lagi, tapi saturasi warna bisa sedikit lebih akurat, dan akurasi warnanya bisa turun lebih akurat ke angka 6. Ya lumayan lah ya. Sedikit nyeting OSD doang soalnya. Dan gue coba full kalibrasi dengan ISC profile, langsung akurasi putihnya sempurna, gamanya sangat baik, udah mepek 2,2, yang paling kelihatan ya Delta E-nya jauh lebih akurat dengan 2,8. Saturasi warna lebih baik di angka 4, dan akurasi warna bisa lebih akurat lagi, dengan Delta E3. Ini sangat akurat lah. Menarik editing vision ini karena dia pakai panel VA, dia kasih kita kontras yang luar biasa untuk sebuah panel VA banget. Sampai 4.700 banding 1. Dan ini yang terbaik dari semua monitor yang pernah kita tes selama ini. Efeknya tentu untuk gaming ataupun editing, lo bisa dapetin detail yang tetap jelas, dibanding panel IPS pada umumnya. Sayangnya, tim vision agak struggle untuk brightness yang bisa dihasilin. Cuma 234 nits. Gak terlalu cocok untuk ruangan yang masuk langsung cahaya matahari. Saya sendiri ini hal yang gak penting yang dikasih Lenovo. Sampai plastik juga jimbangnya. Kelenggapan lainnya ada kabel power dan HDMI. S24e ini bisa kalian dapetin di harga Rp 2.050.000, dengan garansi TV 3 tahun full, dan bisa dijemput ke tempat kalian, kalau monitornya ada masalah. Dan secara harga, tentunya ini monitor sangat murah, kalau dibanding pesaingnya sekarang di pasaran. Dan ternyata harga di Indonesia lebih murah dibanding di China, di Rp 2.350.000. Dan gue ngerti monitor ini murah karena panelnya VA, dibanding panel IPS yang jadi prima dona di 24 inch. Tapi gue punya argumen gini, ketika lo cari 24 inch entry level Rp 7500, tentunya fokus kita pasti ke kualitas warna yang bisa dikeluarin panelnya. Karena nilai jual paling besar ya memang di bagian itu. Yang dimana Think Vision ini kasih lo satu hal yang membantai banyak monitor IPS sekelasnya. Nggak banyak sih. Semua monitor IPS sekelasnya. Yaitu kontrasnya. Dia bisa kasih lo 4 kali lipat lebih dim hitamnya dibanding yang mampu dikasih panel IPS. Yang efeknya ketika lo pake buat editing footage video gelap, akan jauh lebih keluar detail ya dibanding pake panel IPS yang cuma 1000 x 1. Kontrasnya. Sayangnya hal yang lo mesti bayar untuk dapetin itu semua, tentunya di motion blur yang sangat nggak cocok untuk game competitive shooter. Yang dimana sebenarnya kalau dipikir-pikir itu orang yang mau gaming kompetitif, ya pasti ini 144.000 IPS. Yang udah murah juga di pasaran. Dan drawback berikutnya yang mesti lo consider adalah lo korbannya sedikit viewing angle dengan pake panel VA. Di sini gue ada side by side ya, bandingin dengan pilih 4K IPS panel, jelas IPS juara. Kalau dilihat dari sudut miringnya, ekstrim. Ya selama lo pake monitornya di tengah sih, VA ini nggak ada masalah. Masih aman aja untuk reproduksi warnanya. Ya, Think Vision ini adalah salah satu monitor yang solid, ketika lo mau dapetin kualitas warna sRGB di kelas entry level 75% dan kasih kontras yang luar biasa. Lo bisa consider monitor ini dan ini salah satu jalan. Salah satu review menuju GTD Top 10. Gue Alduin dari GTD, sampai jumpa dan tetap cek! Baik! Massif sized. Suas live menged distance.